Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Kami rakyat Papua akan duduk di Jepera, pusat-pusat pemerintahan baik di Torona DPRK, Tantor Kubernu, kami akan duduk. Kami jemput beliau dalam situasi demonstrasi dan situasi semua rakyat ada di Jepera. Kita sudah siap untuk melakukan apapun juga jika Bapak tidak berangkat ke Papua, Bapak dia harus kembali ke sini. Kami semua masyarakat dari Sabang sampai Merauke, dalam pemerintahan tujuh tahun terakhir ini, semua perubahan baik itu terjadi di masa pemerintahan Lukmen Jilid Jatuh maupun Lukmen Jilid II. Nah, jangan hanya karena alasan prokes ataupun apa, kemudian hak seorang gubernur untuk kembali ke tempat tugasnya dihambat. Kita bersyukur bahwa Pak Kup sudah kembali ke Indonesia, dari Singapura ke Indonesia, dan sekarang mau kembali ke Papua. Karena kami semua yang ada di Papua dari Sabang sampai Merauke ini, sudah bertinggi dikatakan sambutan ucapan doa syukur atas apa yang sudah Bapak Lukas bikin buat kami semua warga yang ada di Papua sini. Sehingga, sekali lagi, jangan sampai kami harus memaksakan diri dengan melakukan hal-hal yang di luar dari pemikiran satu dua orang yang melakukan setingan, Entah itu lewat aspek apa saja dia, dan kami berharap bahwa besok pagi itu Papua Lukas sudah ada di sini. Seluruh masyarakat, Nusantara dari Sabang sampai Merauke dan semua penduduk di sini sudah menunggu Papua Lukas. Harus dalam keadaan selamat tiba, dan sudah pasti kami berdoa untuk ini. Terima kasih atas kerjasama kita semua, bisa kembalikan. Baik, saya eks-matari Kabupaten FK Buljen, mewakili dari teman-teman, bahwa ini harapan masyarakat bahwa Fagubitu harus hari ini ada di Tanah Papua untuk melaksanakan tugas sebagai gubernur Papua. Tapi hari ini tidak jadi, itu kenapa alasannya? Yang kedua, besok beliau mau datang, hari Jumat beliau mau datang ke Jayapura untuk melaksanakan tugas sebagai gubernur Papua. Tapi sekarang ada permainan lagi, bahwa sebetar akan pertemuan. Pertemuan ini apa? Yang keluarga anisemi ini siapa? Ini kami pesan kepada pihak berwajib dalam hal ini, pihak kepolisian, tolong cari tahu yang menyebarkan informasi ini siapa dan tangkap orang itu. Karena Pak Gubernur ini bukan gubernur Papua khusus, dia gubernur Papua di negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi jangan kategorikan gubernur Papua. Papua ini belum mererekam, masih ada dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kami pesan mohon supaya Pak Gubernur besok harus ada di tanah Papua. Ya, pada intinya bahwa kita semua menginginkan keamanan dan keamanan di negara Papua, agar Papua tidak aman. Yang kedua, yang kedua adalah harapan kita bahwa gubernur harus kembali ke Papua. Kalau memang Jakarta menginginkan ketidakamanan di negara Papua, aksi keamanan kan kami pendek. Tapi kalau Jakarta bikin-bikin sesuatu yang aneh-aneh, kami sih turun jalan untuk menjaga sipil di provosinya. Saya pikir sekian. Terima kasih.